Ini puasa atau diet Untuk membahas hal-hal seperti ini Saya sudah mengundang rekan sejawat Dr. Ari Faryal Syam Tepuk tangan Halo dok, apa kabar? Apa kabar dok? Dokter kelihatan sehat sekali, luar biasa Nah, pemirsa Apa jadinya jika tubuh mulai melakukan puasa? Sekarang adalah bekti ini mengkonsumsi semua yang disini dok Ini anggap bekti senang ama Ubi-ubian Oh, dimakan dalam seharian Anggap sebelum dia mau coba kuasa ya Iya, betul Kemudian udah makan ubi, makan lagi kentang Kayaknya aku sangat gue Jadi ini kan karbohidrat yang kita makan ini Jadi karbohidrat yang dimakan Udah makan ubi, kentang, nasi lagi Beras lagi, berat Aduh, bekti, bekti Ini mau puasa berapa lama, bekti? Kemudian kamu juga suka mesan-mesan seperti itu Itu istilahnya begitu Saya yakin kamu menjelang tidur Makan ini Jangan cuman begini Aduh, lumayan gitu Orang dibilang ini cuma buat pajangan Ini cuma buat pajangan doang Untuk menghapus rasa dosa Sok makan buah Ya Allah Ya, sok makan buah nih kisahnya Nah Kemudian Senang nih keju Oh, senang banget Keju Lemak semua ya bu ya Iya Terus Senang daging Apalagi daging Dibikin steak Enak Daging saya masukkan lah Hitungannya adalah protein Oh, gitu Bekti makan Tapi saya gak mungkin Bekti makan segini Pasti 6 kali daripada ini Karbohidrat itu mulai dibakar Di saat seseorang Berpuasa berapa jam? Ya biasanya kira-kira Kalau yang langsung gitu ya Rata-rata Ya, itu kira-kira Kita butuhkan waktu 6-8 jam 6-8 jam Itu karbohidrat Mulai dibakar Iya, artinya mulai dibakar Awal Kalau memang kita ini Kalau seperti gula Itu langsung diserap Nah, kemudian yang menarik adalah Sebenarnya kan ada campuran juga nih Ada unsur lemaknya juga disini Di campuran-campuran itu Nah, dia butuh waktu nanti Untuk proses penghancurannya itu Sebagai sumber tenaga Berarti istilahnya Kalau pun ingin puasa Perhatikan asupan karbohidrat Biar tidak lemas Tetap Komposisi makanan itu Kita harus ada unsur karbohidratnya Ada unsur proteinnya Begitu Jadi, Bakti Siap Makanan kamu dibakar Siap Untuk jadi energi Siap Iya Wah Itu dibakar itu semua itu ya Untuk jadi energi Untuk jadi energi Setelah Mungkin Kemenang, ini nyesal gak nih? Hah? Masih bisa diselamatkan Oke, oke, oke Sayang, sayang Ya Seperti itu Nah, jadi ini Ini anggap adalah Karbohidratnya Dibakar Karena ya Makanan sudah dicerna Disini Sudah dicerna Makanan sudah dicerna Nah, habis nih Habis karbohidratnya Ini situasi puasa Pada situ 6-8 jam Itu yang normal Itu yang normal Olahraga berarti Lebih daripada itu ya Nah, kalau masalahnya ini Karbohidrat ini Berlebih-lebihan Itu yang tadi Bisa berubah menjadi Ditimbul menjadi lemak Kapan waktunya Lemak Yang dibakar Ini biasanya berjalan Pada saat 14 jam Ya, udah mulai itu 12 jam 12-14 jam Kalau gak ada lagi sumber Karbohidrat yang kita Konsumsi Nah, mulai lemak Diancurkan Lemak baik Lemak jahat Seperti itu Misalnya yang tersisa Cadangan lemak habis Nah, selanjutnya Yang tersisa di tubuh Adalah protein Kita tahu bahwa protein itu kan Cadangan otot juga Saat kapan Yang namanya protein ini Harus dihancurkan Untuk mengkompensasi Kekurangan dari Lemak dan karbohidrat Jadi biasanya setelah 24 jam Memang setelah itu Protein sudah Kalau lemak kita ini Sudah dihancurkan Sudah mulai dikurang Tapi tubuh berusaha juga Kan masih kurang nih Karena gak ada masukan juga Nah, pelan-pelan Protein sudah mulai dihancurkan Protein-protein itu Sumber protein itu Yang ada di dalam tubuh kita Itu adanya di otot-otot Nah, bisa di otot-otot Pernapasan Di otot jantung Di seluruh Otot-otot yang ada di kita Nah, ini yang jadi masalah Apabila tidak ada Masukan makanan Dalam hitungan 24 jam Maka Protein ini kan sudah Mulai dihancurkan Nah, protein mulai dihancurkan Maka orang itu Akan menjadi lemes Tidak bertenaga Dan juga kita tahu Bahwa protein ini Memang kita butuhkan juga Untuk daya tahan tubuh kita Misalnya Makanya orang-orang yang memang Karena penyakit Misalnya Sehingga nafsu makannya Berkurang Akhirnya Berat badannya turun Otot-ototnya menjadi lemah Nah, itu biasanya disertai dengan Penurunan daya tahan tubuh Bahaya itu ya Jadi, kalau sampai cadangan protein ini habis Ya Tentunya sudah tidak ada yang dibakar lagi Banyak kondisi metabolisme ya Yang terganggu Yang terganggu Itu tadi ya Untuk mendapatkan tubuh yang ideal Ya Jangan berlebihan Bekti Oh gitu Ya Jadi Tetap mengkonsumsi sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh Sesuai dengan metabolismenya masing-masing Nah Yang penting adalah pilih Mana yang kandungannya jahat Mana kandungannya baik Buang itu Ya Buang nih Ya Nah Nah Tepuk tangan buat Bekti Bekti sudah mulai mau memperbaiki pola hidup yang lebih sehat Ya Betul Terima kasih untuk dokter Ari Faria Syam Terima kasih dok Terima kasih dok Saya jadi jelas banget nih Jadi Kalau misalnya kita mau melakukan diet Atau mungkin puasa yang Ya Akhirnya malah membuat Memperburuk keadaan kita Kita pikir dua kali ya Ya Pikir dua kali Gitu ya